Ada ga sih? Kalau mungkin, kalau netizen-netizen banyak, tapi yang terkenal? Ada, ada. Ada, sebutin dong. Gak bisa, gak bisa. Sebutin dong. Mungkin? Oke, aku kan kasih cluenya. Hai Youtube, balik lagi di Share Podcast. Dan kali ini, di podcast kedua, aku bikin something yang berbeda. Sebenarnya sedikit awkward, karena aku akan mewawancarin narasumber yang lain, dan tidak bukan. Yaitu adalah Rere. Nah, jadi di sini, konsepnya itu, aku sama Rere seperti orang yang gak tau sama sekali. Jadi nanti, Strangers. Iya, strangers gitu. Jadi act like strangers. Jadi ngomongnya, to be honest aja gitu. Jadi jujur-jujuran aja. Seakan-akan, apapun itu kalau misalnya kamu pengen ngomong itu, ada sangkut-pautnya sama aku, kamu ngomong aja. Jadi kayak aku seakan tidak tahu, kayak gitu kan. Yaudah, jadi tonton aja. Semoga dari podcast yang kita buat itu, selalu ada value, selalu ada motivasi, selalu ada something, knowledge yang kalian bisa pelajari dan kalian bisa mengerti. Enjoy! Oke, Reni Rere. Langsung aja kita mulai. Yes, kita mulai. Dengan jawaban pertama nih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, betul. Nah, kan orang-orang tuh suka bingung ya, mungkin. Ngapain nih bikin podcast sama seorang Reni Rere? Emang sebenarnya Reni Rere tuh dikenal dengan apa sih? Aku dikenal dengan apa di luar? Mungkin orang kalau tahu aku tuh sebagai endorser, orang yang suka endorse-endorse bareng, orang yang suka sharing di story-nya, orang yang bahasa zaman nol tuh mungkin selebgram, influencer gitu. Pasti orang mengenal aku sebagai orang yang suka endorse, orang yang suka olahraga, dan orang yang suka sharing di instastory tentang secara rohani gitu. Mungkin, mostly yang aku tahu. Karena kan sejujurnya aku itu adalah orang yang suka nonton YouTube nih. Dan banyak beberapa YouTuber tuh ngomong selebgram gitu. Itu kan adalah something yang yuh banget gitu. Ih, menyebut dirinya selebgram. Tapi menurut kamu sendiri, wajar gak sih? Kamu tuh kayak orang-orang yang di-endorse, orang-orang yang suka cerita di instastory, yang punya followersnya banyak tuh disebut dengan kutipan selebgram. Wajar atau enggak? Menurut aku sebenarnya sah dan wajar-wajar aja. Tapi kalau aku pribadi, aku gak gitu suka dibilang selebgram. Kenapa tuh kenapa? Gak ada alesan kenapa sih. Cuma aku juga gak peduli gitu orang di luar mau menganggap itu jelek kayak EUK atau apapun itu. Aku gak masalah sama sekali. Karena itu kan perspektif setiap orang berbeda. Cuma aku gak kurang nyaman aja dipanggil kayak gitu. Aku lebih nyaman mungkin dibilangnya disebut influencer. Influencer. Jadi kalau misalkan tadi kan Rara juga bilang, kalau misalkan orang itu yang suka cerita di story, cerita di endorse-endorse gitu, itu kan bisa disebutnya kalau gak influencer atau enggak selebgram. Emang biasanya tuh barang-barang kayak apa gitu? Maksudnya cerita macem apa atau misalkan apa sih yang dilakukan sebagai dalam tanda kutip influencer atau selebgram itu apa yang dia harus lakukan? Apa yang berbeda? Yang pertama harus dilakukan itu pasti satu bikin konten. Karena sebagai seorang influencer, dia harus bikin konten di Instagram-nya. Ya semua orang juga tahu dari Instagram itu kan menghasilkan uang. Jadi kita... Masa sih? Ya iyalah. Kalau misalkan followersnya cuma 500 bisa menghasilkan uang? Maksud aku dengan jumlah followers yang cukup atau dia yang udah tergolong influencer. Kan dari kita bahas tentang influencer kan. Oke oke. Cukup itu berapa-berapa? 5 ribu? 10 ribu? Gak ada patokan sih. Gak ada patokan. Iya kan aku mulainya itu juga dari followers 2 ribu. Jadi menurutku gak ada patokan. Tapi ketika dari Instagram aku udah menghasilkan uang, malah salah satu sumber penghasilan uang pertama aku dari Instagram, aku tuh harus rajin bikin konten di sana, bikin foto yang bagus, dan harus bisa meng-influence yang baik ke orang-orang, ke followers-followers aku. Oke oke. Nah itu tadi ada poin bagus, tapi itu akan ditanyakan nanti. Nah jadi pertama kali Rere itu jadi influencer atau selebgram itu, itu kapan? Bisa diseritakan gak? Gimana? Influencer aja jangan suka. Oke oke influencer. Sibisukanya disebut influencer guys. Oke jadi kita akan tanya, kapan sih pertama kali? 2015 pas aku masih kuliah, itu start dari followers masih 2 ribu. Pertama kali kayak cuma temen suruh endorse baju gitu loh. Baju oke. Iya jadi kayak masih free gitu. Aku free dari followers 2 ribu sampai 9 ribu aku masih free. Gitu oke oke. Terus tadi kan ada dibilang kan bikin konten, terus bikin foto gitu, foto yang baik. Apa sih maksudnya foto yang baik itu, terus konten yang baik itu apa? Konten seperti apa atau foto seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai itu adalah, iya maksudnya yang proper, baik gitu. Kalau untuk konten beda-beda, cuma dari aku pribadi, ketika aku bikin konten, aku mau di dalam konten itu, apa yang kalian lihat aku di Instagram, itu adalah aku yang aslinya. Makanya konten aku bener-bener, ya sehari-hari aku kayak gitu, jadi aku begitu. Banyak orang yang bilang, kenapa gak bikin konten beauty, dan aku selalu kasih alesan ke mereka, karena aku bukan tipe orang yang suka makeup aneh-aneh, atau bereksperimen makeup, jadi aku gak mau disebut sebagai beauty vlogger, sekalipun itu bisa menghasilkan uang kan. Oke. Jadi ketika aku bikin konten, aku mau konten itu ya, orang lihat ini memang aku sebenarnya. Jadi ketika mereka mau klik follow aku, mereka juga harus tahu siapa yang mereka mau follow. Oh, follow Rere, karena apa? Makanya aku bikin konten itu seputar keseharian aku, dan aku mau melalui konten-konten aku, aku bisa menginspirasi followers-followers aku, dan meng-influence yang baik-baik. Aku lebih pengen ke arah sana sih. Kalau untuk foto, yang bilang jadi influencer itu enak, memang enak guys, tapi modalnya menurut aku juga banyak. Satu, kita harus belajar edit, beli kamera. Karena setuju gak, namanya foto bagus, kamera harus mendukung juga. Sekalipun sebenarnya iPhone aja, kalau di outdoor itu udah cukup sebenarnya. Oh, itu setuju sekali. Karena saya punya pacar, saya yang beliin kameranya. Saya setuju sekali, modalnya memang. Tapi kamera kedua, kita patungan. Jadi kayak gitu lah intinya. Tapi kalau untuk foto, aku juga belajar edit. Takut kita strangers di sini. Oke, me and my boyfriend. Jadi, aku juga belajar edit. Karena kalau fotonya terlalu asal, fitnya kurang bagus juga kan kurang enak dilihat gitu ya. Dan aku dari lu suka foto, jadi aku mau fotonya bagus-bagus juga gitu. Berarti intinya buat kalian yang mau jadi influencer atau selebgram, kalian harus improve diri itu benar gak berarti ya? Harus improve. Dari foto dulu aku asal banget, sampai sekarang mikirin konsep fotonya mau gimana. Tapi intinya aku enjoy sih. Jadi ketika aku foto ya, memang moodnya kayak gitu. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan sebenarnya bukan pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang baru aja kepikiran di otak gitu. Tadi dibilang, Rere bilang, kehidupan asli sama kehidupan di Instagram tuh pengen terlihat sesuai. Pengen terlihat itu in real life, ya itu Rere seutuhnya. Atau misalkan kayak sandi seutuhnya. Berarti kalau kayak gitu secara gak langsung banyak dong orang-orang atau selebgram di luar sana yang tidak menampilkan kehidupan aslinya. Atau jangan-jangan Rere tau, bisa disebutkan gak? Enggak. Kita gak boleh judge, gak boleh judge. Oke 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 oke. Jadi dosa. Itu jawaban aman namanya guys. Iya itu jawaban yang pengen aman. Oke jadi maksudnya, berarti sering dong Rere lihat teman-teman influencer sih yang mungkin dalam tanda kutip fake. Gak mau, kita gak boleh menyinggung ke arah sana sih, karena gimana pun kita gak boleh judge. Oke, jawaban yang sangat bijak. Aman, sentosa. Ingat. Di Alkitab bilang ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukur juga kepada kita. Makanya jangan sering kita ngukur-ngukur orang begini-begini, kan kita juga gak mau dikitui. Oke, ya berarti pokoknya pada intinya buat kalian di luar sana, Anda apabila Anda influencer atau selebgram, lihatlah kehidupan asli sama kehidupan di Instagram janganlah jauh berbeda. Foto-nya aja yang di edit, tapi kepribadiannya jangan. Betul gak? Tapi mungkin ya, mungkin ada orang yang berbeda. Itu maksudnya dia bukan beda, dia nutupin kali ya. Mungkin ada hal-hal yang dia tunjukin ya, emang yang ditunjukin. Kayak misalnya mungkin ketika aku lagi berantem sama pacar aku, kan gak mungkin juga aku tunjukin ke medsos lagi marah-marah. Kurang bijak juga gak sih sebenarnya kayak gitu. Jadi maksudnya artinya apa nih? Jadi kalau misalnya dipilih-pilih apa sih yang boleh, yang dalam tanda kutip harus ditunjukkan itu real itu apanya? Kalau menurut aku ya emang sifatnya, kesehariannya. Gimana dia, yang maksud aku gak boleh itu hal-hal privacy sih, kayak berantem. Itu bukan sesuatu yang harus ditonjolkan. Mungkin kayak masalah keluarga. Masalah inti-inti itu kan gak perlu di... Kalau menurut pandangan aku ya. Jadi ketika kita memposting, kita jadi diri kita sendiri. Tapi kalau bisa jangan sampai menjadi batu sandungan untuk orang lain gitu. Menurut aku lebih ke arah sana sih. Lebih harus menjaga etikanya juga. Oke nah ini pertanyaan yang Rere harus jawab, lumayan panjang nih. Berarti tadi mulai tahun 2015 kan? Sekarang udah tahun 2020. Which means udah 5 tahun ya. Selama 5 tahun ini, siapa sih orang-orang yang membantu Rere untuk mengeluarkan potensi diri Rere lebih lagi? Terus pertanyaan itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan selanjutnya itu, kalau misalkan aku lihat nih dari Instagram, Rere ini kan kelihatannya sering jalan-jalan. Terus nge-gym banget gitu kan. Terus udah gitu lifestyle, daily lifestyle-nya yang selalu di... apa namanya diumbar untuk orang-orang lihat gitu. Untuk orang-orang ngetahuin. Nah bener gak sih itu emang bener-bener Rere setiap harinya bener-bener yang olahraga, suka jalan-jalan, atau jangan-jangan, atau jangan-jangan, ya cuman olahraga cuman kayak gaya-gaya doang gitu. Oh buat story doang. Iya buat story cewek-cewek foto, ya for the gram gitu kan. Atau enggak cuman jalan-jalan pergi jalan-jalan, gayanya perginya wah ribet banget. Panyanya nih aku bisa lupa ini. Ribet banget tapi ternyata rempongnya setengah mati cuman mau foto udah gitu gak mau panas, gak mau becek-becekan gitu. Ya silahkan dijawab. Satu, siapa banyak sih. Yang pertama pasti mamaku. Karena mamaku yang suka bantuin aku rapi-rapin baju endorse, baju-bajunya disiapin, ini yang belum, terus ini yang harus disetrikain. Oh jadi kamu gak pernah beres-beres dong? Bukan, beresin baju-baju yang mau dilipet setrika. Aku gak pernah beresin, aku gak pernah setrika baju guys. Tapi kalau misalnya dari foto udah aku beresin. Maksudnya ini loh setrika-setrika. Tapi kalau setrika berarti bisa gak? Bisa. Bisa, oke buat pacarnya Rere. Anda bisa suruh Rere Serika. Sekarang aku lupa nih pertanyaannya. Oke lanjut, lanjut. Terus, apa lagi ya tadi? Oh siapa aja. Terus pertama kali endorse itu dibantuin sama temen aku namanya Regal. Jadi dia dulu yang bantuin karena dia punya kamera, dia yang fotoin aku. Oke. Sampai akhirnya aku pacaran sama Sandi, Sandi yang fotoin aku. Sampai sekarang aku ada bakti sekarang, bakti yang fotoin aku. Baik ya pacarnya? Banyak. Baik pacarnya ya? Oke, oke. Sahabatnya juga baik. Sebenarnya semua temen aku Catherine juga dulu kalau Regal lagi gak bisa. Aku biasanya bisa tolong Catherine gitu. Banyak lah. Oke, terus pertanyaan selanjutnya kita akan menjawab. Aduh yang mana? Oh, itu memang aku guys. Aku setiap hari nge-gym. Sebenarnya sempet off lama, tapi sekarang mulai nge-gym lagi. Kelihatan lah pasti hasilnya akan berbeda sama orang yang datang ke gym cuma buat foto-foto atau yang memang benerannya gym. Kecuali genetik badannya emang bagus ya. Karena emang ada orang yang terlahir dengan genetik badannya yang memang bagus. Oke. Tapi kalau aku emang menjadikan gym sebagai lifestyle. Berarti ini secara gak langsung Rere bilang bahwa badan dia udah bagus nih ya? Aku gak bilang gitu. Hah? Dalam ini aja kan aku juga baru mulai lagi ganti. Dapet-apet off satu setengah tahun dan baru mulai lagi. Kita mulai Juni kemarin. Tapi tadi pertanyaan yang... Apa yang travel? Aku belum bilang. Jangan jawab dulu yang travel. Pertanyaan yang pertama tuh belum menjawab. Karena tadi kan ditanya apa nih? Selama 2015 sampai 2020 improvement apa? Improvementnya dari satu foto lagi. Kalau tadi kan cuma yang bantuin foto kan tadi. Itu kalau bantuin foto ya cuma orang-orang aja mesti isi. Ini improvenya tuh dari segi fotonya. Aku lebih kreatif lagi dalam foto. Dalam edit. Dulu edit lebih jauh lebih ngasal. Sekarang kan edit juga sesuai tonnya. Aku bisa ganti-ganti mau ton yang mana. Mikir. Editannya harus seperti apa. Kualitas foto. Kayak gitu-gitu sih. Pasti itu improve lah dari foto aku yang dulu ke sekarang. Oh berarti hanya dalam bentuk estetika sama kreativitas. Tapi kalau dalam diri? Tadi kan yang ditanya tentang endorse bapak. Tentang endorse 2000. Kan influencer selama 5 tahun ini. Apa aja yang ini udah berkembang nih. Berarti kalau kayak gitu istilahnya cuma gadget. Yang dikembangkan gadget sama kreativitas. Kalau misalnya untuk sifat sendiri. Aku nggak bisa bilang gini loh kayak. Oh aku udah berubah banyak nih. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Biar orang teman-teman deket aku sendiri yang menilai. Jadi ketika orang yang melihat aku. Dia yang bisa lihat. Aku yang dulu sama aku yang sekarang tuh perubahannya gimana. Dan aku nggak mau jawab. Karena gimana ya kalau kita mengukur diri kita. Nggak gue udah berubah banyak dalam hal ini. Aku cuma takut nanti itu bisa menjadi kesombongan. Jadi biar orang lain aja sih yang nilai. Nah karena aku penasaran nanti aku akan ajak temennya Rere buat podcast di sini. Setuju nggak? Kalau yang setuju tulis komen di bawah siapa kira-kira temennya Rere yang mau aku ajak podcast. Sebenarnya temen aku tuh harus temen yang kenal aku dari lama kali ya. Oh ya boleh. Boleh aja. Jadi buat para followersnya Rere yang tahu. Bisa tulis di bawah temennya Rere. Siapa yang kita mau ajak ke sini buat tahu sih apa aja sih improvementnya Rere selama ini. Setuju? Setuju. Oke. Lanjut. Yang kedua tentang travelingnya tadi bagaimana? Kalau traveling memang aku tuh lagi bikin konten dari tahun lalu. Tahun lalu aku mulai masuk. Jadi gini guys. Tadi improvenya. Dulu selama 4 tahun berarti. Aku tuh nggak bikin Instagram aku tuh tahu arahnya kemana. Tapi mulai dari tahun lalu aku udah bikin. Aku lifestyle itu mencangkup kesehatan jasmani dan rohani. Fashion karena aku bermulai dari endorse baju. Dan terakhir aku pilih traveling gitu. Jadi dari tahun lalu aku mengeluarkan modal lagi untuk aku jalan-jalan. Tapi nggak modal doang ya. Pertama kali itu aku dibuka jalanan sama Tuhan. Aku bisa kerja sama salah satu yang cukup besar. Karena aku dibawa tuh ke Labuan Bajo. Apa tuh yang besar? Sesuatu yang besar apa? Namanya brandnya cukup besar. Cuma aku nggak mau nyebut. Agensi kali ya? Agensi traveling? Agensi. Dia brand. Dia brand namanya. Kan dia dari kementerian pariwisata. Oke. Siap. Jadi dari situ aku mulai pikir. Akhirnya doa aku yang tiga tahun di Jogsuan. Aku pengen banget. Tiga tahun? Tiga tahun. Pengen banget ke dunia traveling itu. Tiga tahun. Akhirnya aku masuk di situ. Terus aku mulai apa ya. Akhirnya setelah jalan itu dibukain ke depan aku memang modal guys. Aku juga modal pergi-pergi. Bikin konten selama aku lagi liburan. Gitu sih. Jadi emang ketika aku traveling. Aku nggak cuma. Kalau biasa kan kita dulu traveling cuma jalan-jalan aja. Aku juga mau pas traveling. Tahu nih ini asal usulnya gimana cerita-ceritanya gitu. Bekipun kadang lupa-lupa juga nggak inget persis. Tapi ketika aku di situ aku ngerti. Gitu tau. Tiga tahun guys. Doanya dijawab tiga tahun. Jadi buat kalian kalau yang doanya seminggu aja belum dijawab. Sama. Tadi kamu bilang kan tentang panas-panasan. Kalau traveling menurut aku harus berani panas sih. Karena di Indonesia apalagi. Indonesia tuh bagus banget. Cuma ya itu. Memang iklimnya juga panas. Jalanannya terjal-terjal. Jadi dari situ aku juga melatih diri gitu loh. Kalau kalian lihat di Instagram aku rapi-rapi. Kalau lagi traveling itu tuh. Sebenarnya keringetan banget. Lepek banget. Apalagi. Oh tunggu dulu. Kalau ngomongin soal itu. Ada buktinya nggak? Kalau ada buktinya. Bisa ntar kasih videonya. Bukti mungkin panas-panasan. Atau becek-becekan. Atau lumpur. Oh ada. Aku terakhir bikin video kecuruk. Nyeker guys. Biasanya soalnya netizen itu pada nggak suka. Kalau misalnya nggak ada bukti. Ya itu kan bisa aja cliche gitu. Nyeker. Oke nanti kita akan kasih tunjuk klipnya. Dan banyak batu. Ini batu campur lumpur. Mantap. Terus apa lagi? Ada lagi? Sudah sih. Oke berarti kalau misalkan kayak gitu. Yang di otak aku sekarang ini. Kalau misalkan aku lihat Instagram. Sorry. Kalau lihat Instagram nih. Kalau lihat Explore nih. Sekarang tuh. Stigma di otak para pria itu. Karena aku juga cowok. Celebgram atau influencer tuh. Malah banyak. Apa ya. Yang membuat. Istilahnya orang-orang seperti aku ini. Bertanya-tanya gitu. Celebgram ini. Apakah cuma modal cantik doang. Atau modal seksi doang. Atau dia tuh emang. Mereka tuh bener-bener smart sih. Mereka tuh pintar. Maksudnya pintar bukan dalam arti akademis. Tapi pintar tuh dalam arti. Mereka memang secara intelektual itu. Memang baik. Memang bagus gitu. Atau jangan-jangan ternyata. Jadi selebgram ini udah gampang. Cuma modal seksi aja. Modal pakai crop tea. Bikin tik tok pakai crop tea. Atau pakai foto dimana pakai bikini. Atau apa. Atau. Harus memang. Sebagai influencers yang. Dalam tanda putih. Dibebani dengan. Followers yang banyak. Jadi harus improve. Harus kasih tahu terus sih. Gimana caranya. Mungkin ya. Hidup yang baik. Atau hidup yang benar. Atau cara makan yang benar. Atau apapun itu. Atau mungkin. Ya memang. Gak bisa disalahkan juga nih. Ternyata stigma-stigma. Buat kayak cowok-cowok. Atau orang-orang di luar sana. Bahwa selebgram atau influencer itu ya. Orang-orang yang seperti itu gitu. Ya kalau menurut aku itu sama halnya. Kayak ada orang yang sukses. Jadi atlet. Ada orang yang sukses. Jadi pengusaha. Ada orang yang sukses. Jadi artis. Ya menurut aku. Ketika mereka menjadi influencer. Mereka punya caranya masing-masing sih. Jadi gak ada yang bisa disalahkan. Atau yang gak. Ada yang gak bisa dibenarkan juga. Karena aku yakin dan percayanya. Semua orang itu. Punya latar belakang. Baik. Jangan ngejudge lebih baik. Yaudah dia mau kayak gitu. Itu kan urusan dia. Bukan urusan kita. Itu urusannya hanya. Dia dan Tuhan. Berarti. Oke. Tapi. Kalau misalkan ngomongin masalah. Selebgram atau influencer sih gitu. Ini dari pandangan Rere sendiri aja ya. Maksudnya bukannya judge gitu. Tapi kalau misalkan ditanya. Dari lubuk hati dalam diri sendiri. Apakah itu buat. Buat Rere sendiri. Itu adalah hal yang. Wajar. Atau saksa aja. Atau gimana. Jujur dari lubuk hati aku yang terdalam. Aku gak mikirin. Jadi emang kayak. Aku bukan tipe orang yang. Detail akan hal orang lain gitu loh. Karena. Yaudah gini. Jangan orang lain. One day. Kalau seorang Rere punya anak. Dan anaknya Rere punya. Aku gak kasih. Aku gak mau dia kayak gitu. Kenapa? Jawabannya. Karena Rere ini jawabannya aman sekali ya guys. Jadi kita harus. Pepet-pepetin dulu gitu. Supaya ini. Anak aku sendiri. Gimana ya. Boleh apa enggak. Jawabannya. Boleh apa tidak. Gak boleh. Nah kalau gak boleh. Kenapa alasannya. Takutnya itu mengumbar hal-hal. Yang bisa bikin. Orang lain. Gimana ya. Apa laki-laki nafsu. Ya kayak gitu. Cuma beda. Aku gini loh. Susah bahas hal ini. Kenapa? Karena aku tuh di dunia healthy. Oke. Di dunia healthy juga kan. Kan fashion. Lifestyle. Traveling. Ya maksud aku. Kalau sport itu kan. Kadang kita juga pakai sport bra. Sport bra itu yang mungkin. Orang juga bilang. Ah lu nanti ngomong seksi-seksi. Tapi lu sendiri. Begini begitu. Jadi aku gak mau. Lebih gak mau bahas ke arah sana. Tapi kayaknya. Kalau buat cowok nih ya. Bisa dua perspektif yang berbeda. Ada cowok. Ada cewek. Yang terlihatnya itu. Seksi. Sama yang terlihatnya hot. Beda loh. Kalau misalkan kayak aku sebagai cowok. Kalau yang cewek yang pakai baju seksi. Itu tuh kesannya lebih. Apa ya. Lebih. Mengundang. Mengundang. Tapi beda kalau sama hot. Hot tuh. Artinya tuh kayak. Dia tuh enerjik gitu. Karena dia itu. Memang bener-bener. Istilahnya. Apa ya ngomongnya. Bukan do it for fashion juga. Tapi memang. Bukan untuk dalam tanah kutip. Mengumbar auratnya. Tapi memang dia. Ngomongnya apa ya. Susah juga ya. Masih pada tempatnya lah gitu. Ya pokoknya intinya aku gak mau. Membahas ke arah sana sih. Jadi bagi aku ya. Aku juga gak mikirin mereka mau ngapain. Oke oke. Baik kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya. Dengar-dengar ya. Ini Rere ini. Dulu sebelum. Jadi. Selebgram. Dan seterkenal ini. Sebagai influencer. Katanya dulu pernah. SPG-an ya. Ya itu. Aku mulai. Lulus SMA itu. Pekerjaan pertama aku. Foto model. Cuma waktu itu aku belum dibayar. Aku jadi model wedding gak dibayar. Habis itu aku mulai kerja jadi SPG. Aku inget banget. Downgrade dong. Dari foto model turun ke SPG. Ya gak apa-apa. Ya kan emang ceritanya kayak gitu. Oke oke oke. Ya betul juga betulnya. Jadi dari awalnya foto model wedding. Mulai jadi SPG. Itu pertama kali jadi SPG. Apa? Pernah SPG rokok gak? Pernah SPG rokok. Ini SPG. Apa? GPS guys. Jadi waktu itu emang nawar-nawarin. Aku pernah semua. Dari yang panas-panasan pernah. SPG rokok pernah. Tapi SPG rokok aku cuma satu kali. Jadi PRJ doang. Terus. Yang panas, dingin, malem semua. Aku udah pernah lah. Kerja. Jadi SPG. Naik tuh lama-lama dari SPG. Naik jadi Asher. Asher itu yang lebih enak. Asher mobil loh. Itu aku di salah satu brand juga. Mobil brand Jepang. Lama. 3 tahun di sana. Pokoknya 3 tahun yang lalu. Berarti 2017 aku stop. Buat kerja jadi SPG. Tapi selama aku jadi SPG. Aku juga sering. Jadi model katalog online. Cuma dulu bayarannya masih murah banget. Mungkin Renire boleh halo-halo. Siapa tau disini ada bossnya dulu. Boss-boss SPG nya. Renire sekarang sudah tidak SPG dan tidak Asherun lagi. Pak Bos. Sekarang sudah jadi influencer. Kayak gitu. Oke terus. Ini yang menarik juga sih. Selama. Selama. Apa namanya. Perjalanan. Apa. Dunia influencer saya Renire. Pernah gak sih ada hal-hal yang disesalin. Mungkin. Landanda kutip. Gue nyesel nih. Dulu pernah endorse-endorse pemutih. Peninggi. Padahal dulu. Gue gak pakai. Gue barangnya atau apa. Mungkin ada hal-hal yang disesalin. Tidak. Aku gak pernah nyeselin segala sesuatu dalam hidup sih. Oke. Makanya ada orang yang kadang. Orang-orang terdeket aku. Pernah nanya. Renire lu gak ada masalah dalam hidup ya. Aku bingung. Masalah sih sebenarnya ada aja. Tapi gimana kita menyikapi. Masalah itu. Makanya tadi kayak aku bilang. Aku gak mau notice misalnya. Orang ini pakai baju seksi. Seksi gitu. Dia mau ngapain itu terserah dia. Karena orang itu punya latar belakangnya masing-masing. Aku juga manusia. Aku pernah bikin salah. Mungkin masa lalu aku buruk. But it's okay. Gak apa-apa sih. Aku gak pernah menyesali segala sesuatu. Life must go on ya. Oke. Kalau gitu aku minum luk. Padahal yang lebih baik cerita Rere. Tapi kayak aus ya. Karena ya gimana apa yang harus disesalin dalam hidup gitu. Kayak. Dari hal-hal yang kita pernah salah. Itu menjadikan kita yang sekarang. Jadi kan kalau kita pernah salah. Kita tahu. Itu salah. Itu dosa. Itu gak berkenan dan. Ya udah. Masalah. Pernah salah. Hal-hal apa aja yang menurut Rere. Selama perjalanan influencer. Pernah salah. Oh banyak. Oke apa ya. Contohin. Dari influencer aja ya. Karena netizen ini sukanya yang salah-salah. Suka orang yang jatoh-jatoh. Dari pekerjaan aja ya. Oke pekerjaan. Kalau hidup tuh banyak banget guys. Oke. Kalau dari pekerjaan. Dulu. Aku tuh kalau disuruh orang review apa aja. Aku gak akan berikan honest review. Wow. Seperti apa itu? Sesuai bacaan aja. Sesuai apa itu? Sesuai apa itu? Dibayar untuk membacakan. Tapi itu dulu ya. Awal-awal banget. Produk apa sih memang itu? Ya udah lah. Gak usah disebut. Ayo lah. Buatnya dong. Kasih tau dong. Kayaknya pemutih-pemutih itu. Waduh. Pemutih apa? Pemutih baju, muka, kulit. Pemutih-pemutih gitu. Oke. Peninggi gak pernah? Peninggi, pembesar. Gak ada itu ya? Jaman aku belum ada itu. Jadi pas waktu itu aku ngambil. Karena. Ya cuan. 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 Oke. Tapi sekarang udah gak. Bahkan terakhir aku sempat ditawarin untuk. Kerja sama-sama. Salah satu cake. Aku gak mau ambil. Karena satu aku. Kenapa? Aku pemilih cake. Aku gak mau cake yang mereka jual. Aku gak suka. Nanti kedepannya gak enak. Gimana aku mau kasih reviewnya. Ternyata aku gak suka sama cake-nya itu sendiri. Tapi pemikirnya gini. Gimana cara taunya cake ini enak. Kalau misalkan kita gak dicobain dulu. Karena kalau aku tuh memang dasar anaknya tuh pemilih banget. Jadi dibandingkan. Aku nanti harus gak enak. Aku bingung gimana nolak. Yang ini aku nolak dari awal. Dan yang kedua. Aku kan lagi nge-gymni. Aku mau tingkatin di. Jadi. Healthy aku. Kurang seimbang. Kalau aku. Tiba-tiba. Kolaborasinya sama. Si cake ini. Gitu. Kecuali mungkin ada cake sehat kali ya. Ya mungkin. Kalau itu healthy. Healthy drink. Aku masih ambil kok. Ataupun boba. Kalau lagi kepengen banget. Tapi kalau untuk. Kolaborasi kan. Kan artinya. Akan ada jangka panjang nih. Oke. Aku gak mau sih paling. So far. Nah jadi berarti. Buat kalian-kalian nih. Yang punya online shop. Atau toko-toko cake. Atau apa. Kalian juga harus tahu nih. Target pasarnya tuh. Yang kena ya. Berarti ya. Gak semua isinya. Influencer tuh bisa dimasukin berarti ya. Karena kan ada macem-macem. Kalau kalian mau. Brand kalian itu. Nge-boost. Penjualannya bagus. Kalian harus cari tahu. Influencer mana. Yang kira-kira kalian endorse. Langsung nge-boost. Nge-boost tuh. Itu kan yang kalau. Buah di. Nge-juice. Nge-juice. Oke. Mungkin ada orang yang mau. Oh kalau dipakai sama ini. Brandnya jadi kelihatan mahal. Tapi. Antara dia nge-boost penjualan apa enggak. Kan kita gak ada yang tahu. Jadi buat online shop. Online shop. Kalian juga harus cari tahu. Kemana influencer. Sesuai target. Apa yang kira-kira tuh. Kalian mau. Mau gitu. Mau kejarnya kemana. Apakah. Dari brand kalian jadi. Kelihatan mewah. Atau. Langsung mau meningkatkan. Perjualan aja. Atau. Mau hasil foto yang terbaik. Apa gimana gitu. Eh tapi jangan-jangan. Abis ini gak ada lagi. Orang cake mau endorse. Kamu. Ayo. Gimana. It's okay. Gapapa. Ya mungkin sesekali. Kalau cuma buat kayak. Dia. Di review. Makan satu sendok. Gak mungkin bikin gendut kan. Makanya Sandi gak memperhatikan guys. Tadi aku bilangnya kolaborasi. Apakah. Anda. Sepikiran dengan saya. Atau. Sepikiran dengan Reni. Tulis di komen bawah ini. Jadi kalau kolaborasi itu. Ada kesepakatan-kesepakatan. Berapa bulan. Oh. Memang gak mau. Oke oke. Sekali ya. Tapi biasanya. Mungkin karena sekarang. Aku juga benar-benar memilih. Mana yang aku mau. Mana yang enggak. Aku tuh lihat dulu. Cake nya cake apa. Siapa aja yang udah pernah review. Siapa aja yang udah pernah makan. Gitu. Kalau cake yang aku gak tahu. Dan untuk kolaborasi. Emang aku bisa coba. Cuma. Kayaknya aku lagi. Gini. Fokus manusia itu tuh gak bisa. Terlalu banyak hal. Oh. Kalau fokus aku tuh. Sekarang lagi mau ke healthy. Jadi sekarang aku lagi improve banget. Makanya sekarang aku nge-gym pagi terus. Topnya juga sebisa mungkin. Maksimal banget. Seminggu dua kali aja. Gitu. Karena aku mau improve kesana. Jadi kalau aku cabut-cabut. Cabut-cabut. Nah followers aku juga pasti bingung. Ini healthy. Nanti kolaborasi nya. Sama cake. Atau apa gitu kan. Bentaran olahraga. Bentaran nge-fap. Bentaran lagi makan martabak. Bentar apa ya. Maksudnya. Kalau misalnya loncat-loncat kayak gitu. Jadi kan. Followers nya juga jadi bingung gak sih. Maksudnya nih orang. Apa aja dipromosiin. Sebenarnya mau kemana sih. Sebentar. Ngomongin pengurus badan lah. Supaya badan bagus. Sebentar lagi. Makan yang minyak-minyak. Kayak gitu kan. Nah. Terus tadi ada statement yang menarik. Bahwa. Bukan bahwa. Rere tadi ngomong. Orang itu fokusnya gak bisa kepecah-pecah. Kayak gitu. Kenapa sih memang. Orang fokusnya gak boleh kepecah-pecah. Apa selama ini Rere punya pengalaman. Fokusnya kepecah-pecah. Atau gimana. Kalau yang menurut pengalaman aku. Dan aku sering cerita sama orang. Misalnya. Kayak kalian lah. Mungkin. Kalau kalian lagi fokus kekerjaan. Pasti ada hal-hal yang kita. Terbengkalai gitu. Makanya menurut buku yang aku baca. Yang tujuan hidup itu. Dia menjelaskan. Kalian harus tahu dulu. Tujuan hidup kalian. Baru kalian tuh bisa tahu. Prioritas-prioritas apa nih. Yang kalian mau tempatin. Karena. Ketika kayak aku sekarang. Aku lagi. Berfokus sama. Pembentukan badan aku. Pasti ada hal-hal yang aku. Singkirin. Kayak contohnya. Beberapa pekerjaan. Yang itu mencangkup kek. Atau mungkin makanan. Atau apa. Ada yang aku gak ambil. Karena misalnya aku lagi fokus. Banget nih. Waktu aku buat olahraga. Kan. Agak susah juga ngatur waktunya. Kalau aku isi-isi yang lain. Gitu sih. Jadi terus fokus kita juga. Kalau lagi kesini kan. Kita harus mikirin guys. Ketika kalian kayak aku nih. Bikin konten healthy. Itu gak sembarangan. Aku belajar untuk nutrisinya. Latihannya. Mikir dalam seminggu. Latihannya mau apa aja. Berapa kalori sehari deh. Semuanya itu kan dipelajarin. Ketika kalian mau. Apa ya. Mau kayak. Achieve sesuatu kan. Jangan. Banyak nih. Kalian mau fokus ini. Tapi ujungnya tuh cuma setengah. 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 Lebih baik. Fokus satu. Full. Oke. Bener tuh bagus banget. Jangan lakuin hal tuh setengah-setengah. Berarti. Lakuin dulu sampai full. Sampai kelar. Baru. Kalau punya ada goals lain. Baru dicapai. Jangan semuanya. Maruk deh gitu. Semua mau diambil. Nah. Ini pertanyaan yang ringan-ringan lagi. Abis yang berat-berat. Namanya influencers itu. Pasti gak jauh. Gak bukan. Pasti. Ada yang berbobo namanya haters. Punya gak haters. Ya pasti ada lah. Hmm. Punya haters. Ada lah. Banyak apa dikit. Gak tau. Oh yang bener. Enggak ngitung ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu jawabannya diganti. Eh pertanyaannya diganti. Comment apa. Atau. DM apa. Atau apa yang paling. Nyes di hati selama ini. Yang pernah dibaca. Dia pernah bilang. Gara-gara gini. Waktu itu aku dituduh operasi muka. Disitu aku marah. Aku bilang. Us. Aku bilang. Enggak marah sih. Aku cuma menjelaskan. Itu apa. Comment DM. Comment DM gitu kan. Akhirnya aku menjelaskan. Aku tuh gak operasi blablabla. Eh tiba-tiba ada orang yang ngedm. Halah. Bilangnya gak mau operasi muka. Tapi sulam alis. Tapi eyeless. Jadi kayak aku padahal mikir. Aku gak. Gak setuju. Bukannya gak setuju. Aku menyetujui ketika orang itu operasi. Tapi aku kan gak operasi. Aku gak mau dibilang operasi. Jadi aku menjelaskan pendapat aku. Tapi aku gak bilang. Operasi itu salah. Tapi si orang ini tuh jadi kayak sensi. Cuma. Karena aku itu emang orangnya cuek. Jadi kayak. Aku gak peduli. Orang itu mau ngomong apa. Jadi abis dia. Kayak gitu. Kalau emang komen yang gak bagus. Bisa apa? Blok? Enggak sih. Bisa aku delete. Tapi kalau dia DM dan sering banget. Baru aku block kalau dia ganggu. Sebenarnya haters tuh gak perlu dipusingin. Dan aku gak perlu mikirin. Karena misalnya nih. Tapi tadi didengerin tuh. Karena dia ngomong masalah operasi. Karena dia komennya sering. Kalau sesekali aku cuma delete. Mungkin dia komen disini. Jadi kayak komennya tuh yang dia. Komen disini? Dimana dia? Komennya tuh bertur-turut gitu kan. Di foto ini. Di foto ini. Akhirnya aku menjelaskan. Tuh. Udah itu doang. Satu doang itu. Masalah operasi muka. Sebenarnya ada cuma. Apa lagi? Coba dong. Ayo dong. Dikasih tau dong. Ini netizen-netizen. Pada penasaran pasti. Sekarang kan. Narator mau satu lagi. Boleh dong. Kayaknya paling. Di hati aku cuma itu sih. Udah sih saya nggak mikirin. Karena ketika kalian terlalu mikirin haters. Percaya deh kalian nggak akan maju. Ketika kalian mau. Ketika kalian mau. Maju. Nanti kamu begini-gini loh. Kamu begini-gini loh. Ah yaudahlah. Diharin aja. Nggak usah dipikirin. Yang penting. Kalian tau kalian ada jalan yang benar. Sesuai pegangan hidup kalian. Akuin aja. Kalau jalan yang nggak benar. Terus dia masih bodo amat gimana? Kan itu konsekuensi dia sih. Orang punya konsekuensinya masih. Ingat. Kalian yang jalannya tidak benar. Terus masih oke-oke aja. Bertobat kalian. Bertobat. Mungkin anak-anak orangnya kayak gini kan. Maksudnya emang yaudah. Mau ngapain terserah. Oke oke. Bagus. Bagus juga. Karena sebenarnya memang orang sebaik apapun. Kayak mungkin. Contohnya Mother Teresa udah segitu baiknya. Pastinya masih punya haters gitu kan. Jadi nggak bisa memungkiri. Orang nggak punya haters dalam hidup kan. Betul. Pasti ada aja yang nggak suka. Oke oke. Pertanyaan ringan selanjutnya. Tiga hal yang paling seorang rene-rere nggak suka tuh apa? Dari apa? Dari hidup apa ya? Apa aja mungkin dari pertemanan. Atau mungkin dari kehidupan sehari-hari. Atau mungkin dari makanan. Pokoknya ini bebas. Universal. Tiga. Yang aku paling nggak suka. Orang yang bisa ngebatalin janjinya tiba-tiba. Atau ngaret. Ketika lagi. Lagi mau ketemu sama aku. Siang. Udah janjinin segini. Terus orang itu ngaret. Oke. Berarti itu. Berhubungan dengan waktu ya. Iya. Karena. Atau tiba-tiba batalin janji. Kayak aku udah schedule-in begini. Di batalin tren. Kayak aku harus reschedule jadwal aku lagi. Yang kedua. Aku paling nggak suka. Sama hal-hal yang berbawa kompetitif. Kompetitif. Aku sangat orang. Gak suka lomba dong. Padahal rene-rene katanya anak basket. Iya. Tapi aku nggak suka dikompetitifin. Kayak misalnya aku punya temen. Terus. Di adu nih. Ayo. Ini sama rene sama ini. Aduh lomba. Aku tuh nggak bisa. Dia yang paling suka sama siapa. Emang di adu-adu gitu sama siapa. Ya misalnya aja. Oh. Nggak ada. Nggak ada dalam hidup nggak ada ya. Ya ada. Tapi harus sebut sama aku. Aman lagi guys. Pokoknya hal-hal kayak gitu. Aku nggak suka. Karena. Orang yang kompetitif. Ada orang kompetitif. Dia baik. Kayak. Memotivasi untuk jadi lebih bisa. Iya. Tapi ada juga orang. Karena kompetitif. Dia jadi iri-irian. Aku nggak suka iri hati gitu. Yang ketiga. Mungkin aku paling nggak suka sama orang yang perhitungan. Perhitungan. Karena. Aku nggak bisa menyebut diri aku royal. Tapi aku nggak suka misalnya. Nih. Kita lagi pergi bareng-bareng. Masalah hal sepelek. Sekecil apapun. Kayak dihitung-hitung. Nah aku tuh. Berasa kayak. Kenapa sih gitu. Pertemanan tuh sebenarnya bukan masalah uang sebenarnya. Bukan yang terpenting ya. Iya. Sebenarnya pokoknya sewajarnya aja gitu. Oke. Lebih orang yang harus tau diri sih sebenarnya. Iya. Sama-sama apa ya. Sama-sama saling lah ya. Iya. Sama-sama saling. Sama-sama saling ngerti. Saling mau berkorban. Iya nggak sih. Pertemanannya yang paling pentingan itu kan. Iya. Tapi tadi menarik masalah waktu. Nggak suka dibatalin. Dan nggak suka ngaret. Jangan-jangan apa Rere pernah ngaret? Ya pernah lah. Semua sih pernah ngaret. Oh iya. Betul. Maksudnya pernah dalam hidupnya jadi orang yang dicap ngaret. Iya pernah juga. Terus akhirnya karena itu nggak enak nih. Nggak suka ternyata. Eh ternyata punya orang yang dicap ngaret. Nggak enak nih. Sebenarnya kalau yang kayak gitu enggak. Cuma aku lebih karena sekarang udah di dunia kerja. Udah tau waktu itu tuh berharga gitu loh guys. Jadi aku aja sering berantem sama pacar aku soal waktu gitu. Kasian pacarnya. Jadi kenapa? Karena anda ngaret ya? Iya pernah juga ngaret. Tapi maksudnya kalau... Anda yang ngaret, anda yang marah ya. Kasian sekali pacar anda. Sabar ya pacarnya. Kayak kita udah schedulein jadwal. Tiba-tiba ada orang yang mau janjian sama kita. Ngulur waktu. Ya ampun. Pacar macam apa anda? Aku jadi nggak nangkep guys. Ya pokoknya nih seperti itulah. Indinya udah gitu. Satu yang Rere nggak suka dikaretin dimolorin. Kedua dikompetitifin. Iri hati. Ya iri hati. Yang ketiga perhitungan. Jadi buat kalian nih yang masih punya sifat tiga ini jangan harap bisa berteman sama Rene Rere. Aku berteman sama siapa aja tapi... Bergaul. Iya berteman sama siapa aja tapi kalau sahabat pilih-pilih. Wah bagus tuh. Berteman dengan siapa saja tapi bergaul dengan... Pilih-pilih. Pilih-pilih. Sepilih-pilih mungkin. Betul-betul. Bagus-bagus. Kayaknya udah harus last question. Ya oke baiklah last question. Harapan Rere nih sebagai influencer. Kepada pesan-pesan kepada influencers yang lainnya tuh apa sih harapannya? Jadi kalau nih kalian nih misalkan nih Rere diperhadapan sama 10.000 influencers nih di hadapan Rere nih. Apa sih dari hati Rere yang pengen Rere sampaikan ke influencer-influencer di luar sana? Dulu sih kalau dikasih pertanyaan gini aku langsung minder kayak berasa emang siapa gue gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin aku lebih mikir kan kita sama-sama ciptaan Tuhan kita diciptakan secara sempurna. Jadi kalau ditanya kayak gitu aku akan jawab. Ketika kalian jadi influencer coba untuk bebenah diri kalian dulu. Jangan sampai kalian bisa meng-influence followers kalian. Bisa meng-influence orang lain. Tapi diri kalian sendiri tuh gak bahagia. Kayak kalian menampilkan sesuatu yang menyenangkan mungkin di Instagram kalian. Tapi sih hati kalian sendiri tuh kosong. Makanya karena dulu aku orang yang kayak gitu. Aku tuh dulu kemana-mana harus selalu rapi. Selalu mau makeup. Sampai followers aku ada yang bilang. Kenapa di Instastory tuh cuma foto gak pernah mengomong. Karena aku mau serapi itu. Tapi semenjak aku mencoba jadi manusia. Ya emang. Maksudnya. Manusia sebelumnya? Manusia seutuhnya. Maksudnya jangan sampai ketika kalian lagi jadi influencer. Kalian bisa dalamnya star syndrome gitu loh. Jadi ya udah. Terima diri kalian sendiri dengan segala kekurangan, kelebihan. Karena manusia itu diciptakan berbeda-beda. Karena ketika kalian mau meng-influence orang lain. Kalian harus pastikan. Kalian itu udah berdamai sama diri kalian sendiri dulu. Jadi apa yang kalian tampilkan keluar. Itu memang dari hati kalian tuh. Memang kalian full. Jadi kalian tuh pasti happy. Oke oke. Eh sorry sorry. Ada dua pertanyaan terakhir. Ini cepet-cepet banget. Cepet banget. Pernah gak sih jadikan influencer nih kan. Cantik. Seksi gitu ya. Tuka. Jalan-jalan. Modis gitu. Masa gak ada yang pernah deketin. Gendit-genitin sih. Ada gak sih. Kalau mungkin kalau. Isilah netizen-netizen banyak. Tapi yang terkenal. Hmm. Ada. Sebutin dong. Sebutin dong. Mungkin. Oke. Aku kan kasih cluenya. Jangan. Jangan. Enggak. Bukan. Artis-artis ada gak artis. 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 Yang pernah DM-DM. Ganjen-ganjen. Artis. Artis. Aku bingung deh. Kalau youtuber itu artis atau bukan sih. Enggak. Artis-artis. Oh artis. Gak pernah. Oke. Youtuber. Pernah gak? Ada. Kulitnya berwarna apa? Enggak tahu. Aduh. Rambutnya keriting atau lurus? Enggak. Hitam pokoknya. Wah hitam. Rambutnya hitam. Rambutnya hitam. Rambutnya hitam. Oke. Oke. Pemain bola? Ada. Hmm. Pemain bola. Terkenal lah pemain bolanya? Ya aku sih gak tahu karena aku gak nonton bola. Tapi kan accountnya verified. Pemain basket? Pemain basket? Ada. Ada? Ada. Accountnya verified. Tapi udah lah gak usah dibahas kayak gitu-gitu. Kalau aku sebenarnya tahu guys. Karena aku adalah. Yaudah lah itu gak boleh. Iya. Gak boleh. Gak boleh. Cuman kadang-kadang aku tuh bingung ya. Sama orang-orang macam gitu. Yang udah tahu jelas-jelas. Ini orang punya pacar. Tapi berani-beraninya dia. Masih DM-DM. Masih komen-komen. Kan manusia. Last question. Bener-bener last nih. Menurut Reni Rere. Pentingan mana? Outer beauty. Outside nih. Atau inner beauty. Inner beauty. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita cuma mikirin yang di luarnya doang. Kita gak happy. Maksudnya orang-orang di sekitar kita juga gak. Kita gak bisa membawa dampak buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau jelek dirawatan? Oh itu kan. Butuh. Bisa dirawat. Maksud aku kan kamu nanya. Lebih penting mana? Lebih penting. Oke. Menjebak terus. Kalau lebih penting aku pasti lebih penting inner beauty sih. Maksudnya. Ya. Ya. Gimana ya. Ya. Karena. Kalau kalian berhubungan sama pasangan kalian nanti kan berhubungan jangka panjang. Cuma sama pasangan? Tetap sama teman? Sama sahabat? Ini gue contoh pasangan aja. Contohnya pasangan. Baik. Kalian akan tua. Kalian akan keriput. Tapi kalau misalnya kalian emang punya. Apa ya. Membawa suka cita selalu. Pasti. Orang juga. Memang main sama kita gitu loh. Oke. Last question. Ya enggak. Jadi. Oh. Last question. Oke. Dari Bakti. Enggak kelar-kelar. Quotes enggak jadi quotes. Apakah seorang Denny Rere pernah star syndrome? Oh. Bagus. Bagus Bakti. Saya suka pertanyaannya. Pernah. Kapan? Pas followersnya berapa? Pas followersnya mau seratus. Kak kali ya. Kayak apa? Star syndrome emang kayak apa? Lebih enggak mau keluar enggak pakai makeup. Terus. Selalu mau kelihatan rapi. Tapi sombong dan angguh enggak dong? Enggak. Oh enggak. Cuma jaim aja. Oke. Insecure ya berarti kemana-mana ya? Iya. Oke. Kurang greget ya Bakti ya jawabannya Rene Rere ya? Pernah. Tapi kan ditanya pernah pernah. Iya, iya. Oke, oke. Ini bener-bener jawaban yang emang aku banget. Iya. Jadi ketika kita lagi, aku sama Sandi lagi kita memang lagi dalam posisi kita pacaran. Ketika bahas hal-hal kayak gini emang aku cenderung tuh. Yaudah biarin aja dia kayak mau kayak apa. Emang aku kayak gini guys. Ada quotes atau apapun kalimat favorit yang Rene Rere punya untuk menutup dari podcast kita hari ini. Jadi di bio Instagram aku ada tulisan dari Masmur 37 ayat 4 sampai 5. Iya. Dan bergembira lah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah maka ia akan bertindak. Karena aku berasa semua pekerjaan aku itu datangnya dari Tuhan. Boleh tambah satu lagi gak dikit lagi? Nambah gitu ya. Nambah. Nagi ya. Satu lagi. Apa yang aku punya sampai sekarang itu bener-bener karena Tuhan. Aku pernah ikut casting tapi yang kemarin-kemarin aku ikut casting itu malah gak lolos gitu. Gak tau kedepannya. Tapi sejauh ini penghasilan aku itu justru yang emang tiba-tiba dipanggil. Kayak ada yang mau kontak, ada yang mau kerjasama. Jadi aku berasa masih banyak banget cewek yang cantik di luar sana. Tapi ketika aku di sampai titik ini kayak aku berasa Tuhan tuh baik banget. Tuhan memaafkan segala dosa yang terjadi yang aku buat di masa lalu. Dan Tuhan memberikan aku kesempatan kayak sekarang. Jadi aku mau mengembangkan talenta yang Tuhan udah kasih. Kayak di Matius 25 disitu ada penjelasan tentang talenta gitu. Siap FTI dalam perkara kecil dia akan diberikan perkara yang besar. Done. Mantap. Terima kasih Reni Rere buat waktunya. Nanti buat kalian semua yang mau tanya lagi. Kalau banyak pertanyaannya tentang Reni Rere di bawah kita akan bikin podcast seri kedua bersama Reni Rere. Oke. See you di another podcast atau another episode. Jangan lupa like, komen, dan... Subscribe. Bye. Yongs Rere tadi. Bye. Bye bye.. Bye bye.. Bye bye.. Bye bye.. Bye byeey.. capuu.. ああ подготов.. Terima kasih.